Intro Untuk mengantisipasi menipisnya stok beras, maka Perumbulok akan membangun 9 rice meal di Indonesia, salah satunya diantaranya adalah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Untuk stok beras pada musim tanam 2 hingga akhir tahun 2018, Perumbulok menyatakan pasokan beras aman dan surplus. Direktur utama Perumbulok Republik Indonesia Komjen Pol Purnawirawan Budiwaseso saat berkunjung ke Pendopo Bupati Majalengka mengatakan bahwa stok beras saat ini aman dan surplus. Menurut mantan kepala BNN ini, pembangunan rice meal dimaksudkan agar para petani dapat mengolah gabah menjadi beras dan agar para petani bisa mengolahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi begini, kita akan belajar pengalaman dari kemarin Idul Fitri ya. Sebenarnya kita Idul ada yang jelaskan kebutuhan yang paling pokok itu beras, nanti daging ya, dengan yang lain-lainnya. Nah ini kita kerjasamakan kepada kementerian-kementerian lembaga yang ada hubungannya dengan permasalahan itu ya. Karena bulog sampai saat ini kita baru hanya menangani khusus masalah beras ya. Maka saya datang ke sini juga hubungannya dengan masalah beras. Tapi saya sampaikan khusus beras itu sangat-sangat aman. Insya Allah sampai akhir tahun sangat-sangat aman. Karena apa? Lumbung-lumbung pertanian kita, produksi beras ini sangat luar biasa. Ternyata luar biasa. Bahkan surplus ya. Saya lihat sendiri dari terangan Pak Upati dan saya sudah lihat di lapangan sendiri bahwa pertanian khusus di sini beras itu sangat luar biasa. Dari Majalengka Jawa Barat, Edwar Ruspendi Triberata TV, Salam Triberata! Sampai jumpa di video selanjutnya.